Hi guys welcome back di Indonesia Class Royale channel today masih bersama gua Jay dan kita akan belajar deck kesukaan gua yaitu Hawk Rider kart yang paling gue suka karena saat dengan pateleksir tetapi sangat berbahaya guys dengan kecepatannya dan sakit di gimmicknya dan sudah disini decknya tanpa legendary card dan disini request buat teman-teman yang enggak punya banyak card atau level tinggi legendary dan disini hanya mendapatkan satu epic yaitu tournidu so guys kalian bisa lihat disini deck ini memang sangat simple tetapi rotasinya sangat cepat lokrader untuk menyerang kenaid dan archer ada untuk bertahan dan ada tekniknya sendiri untuk menyerang dan bertahan nanti akan dengan Jay bahas dan disini spell pendukungnya ada Zep tornado dan untuk defend ada tornado dan untuk menyerang ada fireball kemudian dua card menggunakan elixir satu elixir yaitu Ice Spirit dan Skeleton untuk cycle kemudian support juga buat hokradernya dan di last battle Jay menang kalah-menang kalah sampai turun tropik ke 4900 padahal tadi udah sempet hampir ke 5100 ya guys kalian bisa lihat kalah banyak banget guys dan disini udah 572 tropik jahit tadi dan kita akan kembali comeback ke 5000 dan jahit akan record ini karena ini time yang sangat tepat buat naik tropik dan jahit record semoga hasilnya juga maksimal juga dan jahit akan langsung last life battle buat kalian dengan Jack knowledge dari card hokrader guys musuh jahit nsm dari activity Oke disini jahit pakai Orchard Oke guys kalian bisa lihat disini ini lawan langsung rush turnido kemudian disini Knight dan minimnya akan mati ya guys disini jahit siapin hokrader oke penempatan yang sangat baik guys channelnya set oke guys jauh ini jahit tertinggal banyak banget hitpoint di tower sebelah kiri dari jahit dan lawan menggunakan Royal giant cycle dengan tower defense pastinya sangat kuat oke guys sekarang waktunya jahit mencoba lagi dan karena Knight lawan dari belakang guys dan lawan udah menggunakan Fireball so jahit langsung rush dan kalian bisa lihat mungkin Minion yang akan dipelarkan lawan ternyata Orchard dan jahit zap disini dan jahit pakai Minion disini dan kalian bisa lihat damage dari hokrader dengan satu Orchard sangat sakit guys bahkan sampai menghancurkan satu tower lawan cycle deck yang sangat cepat dari jahit tekniknya seperti itu ya guys jika lawan menggunakan Knight dari belakang artinya elixirnya udah terkurang tiga tisia-sia tadi dan jahit langsung putusin untuk rush attack oke kita bangun serangan lagi guys disini kita harus hati-hati guys ya kita bisa Fireball disini kena Orchernya juga disini kita bisa pakai Skeleton buat belokin arah Minion ya itu fungsinya guys Skeleton dan disini karena lawan punya Fireball so jahit akan pakai disini Orchard dan disini Knight disini Ice Spirit disini Tornado set disini Knight kemudian dari sini saya pakai Orchard langsung cycle ya guys mungkin kalian akan Fireball kalau enggak Skeleton disini Orchard disini dan kita tinggal tarik seperti ini guys so Royal JN nya gak bakal kena gak bakal kasih DME ke Tower Tita dan kita bisa Z lihat guys dan lain gak punya cukup waktu untuk Royal JN ini dapetin Tower kita dengan Tornado sepertilah halnya Free Spell ya guys tetapi memang beda sih karena ini hanya menarik tetapi kalian bisa lihat efek yang terjadi pada Royal JN nya jadi gak bisa nyerang gitu guys oke guys tadi satu battle dari JN dan mengembalikan Trophy JN ke 5000 lagi dan sekarang JN akan live battle lagi lawan JN Light Saber dari Israel Base disini saya dapet 2 Cycle Card dan Hawk Rider serta Orchard so saya pilih seperti ini guys mungkin Knight dari belakang dulu lah saya zap aja dan disini akan berdaya guys saya pakai disini dan disini saya akan menyerang balik guys saya siapkan spell zap wow lawan menggunakan Elite Buffs so ini akan menjadi pertandingan yang sangat sangat menegangkan guys karena kita bisa tau juga kalau Elite Buffs ini sangat sakit dan sangat counter banget buat Hawk Rider lawan juga menggunakan Hawk Rider lawan juga menggunakan Hawk Rider bahkan Hawk Rider nya Max Card atau level 11 oke disini saya pakai Orchard nah ini adalah penempatan Orchard yang sangat tepat guys entah untuk defense atau untuk menyerang oke disini saya langsung pasang Hawk Rider dan sediakan Fireball disini kalian bisa lihat guys efek dari Fireball yang sangat tepat prediksinya radiusnya juga sangat sangat tepat kita harus berhati-hati dengan Hawk Rider lawan disini saya pakai Orchard ini karena defense card nya sudah habis ya guys kita langsung ruskan dengan Hawk Rider dan kita ready buat zap untuk Goblin nya guys ini kalian bisa lihat Goblin datang dan kita zap dan disini kita tinggal kasih tornado seperti ini guys kemudian kita taruh Orchard disini dan skill tune kemudian kita langsung rush guys karena Lock nya sudah hilang dan Ice Spirit disini sangat membantu guys lihat dan disini kita tinggal Fireball kita lihat rata ya guys dan disini kita tornado aja kalian bisa lihat disini sisa waktunya sangat sangat gak mungkin buat lawan bisa dapetin 1 tower dari kita kita kasih Hawk disini agar lawan mengejar Hawk kita kita tornado aja kemudian kita zap tower nya dan kita dapet 1 tower oke guys jadi sangat strong ya guys bahkan dengan Hawk level 11 pun sangat bisa diatasi dengan tornado ini disini saya udah dapet tes komplit guys oke saya akan battle 1 kali lagi mungkin buat kalian semua agar lebih jelas dengan pemakaian deck ini live battle jadi Orchard itu ditaruh di depan King Tower bukan di belakang King Tower karena jika di belakang nanti kita akan lama banget di Orchernya ke depan jadi untuk mengatasi musuh menyerang kita pakai di depan King Tower Orchard sehingga disini nanti seperti kita miliki 4 tower di depan King Tower kita dan jika King Tower kita udah aktif karena efek tornado yang kita pakai so kita jadi miliki 5 tower guys bayangin aja nah kita mulai seperti ini kita tunggu dulu lawan keluarin apa deh guys dan lawan udah draw balloon disini saya langsung rush juga dengan Hawk Rider disini saya ready zap oke guys dan sejauh ini balloon nya pasti udah mati tuh guys nah karena lawan udah keluarin lightning juga sekarang waktunya jai rustic bagus banget prediksi jai dengan menggunakan Orchard nah kita zap disini guys oh sayang tower nya gak kena zap tapi gak apa-apa ini udah pasti law balloon ya guys kita mulai lagi serangan dengan Orchard dan langsung rush gak apa-apa guys ada lava gak apa-apa disini kita bisa zap bisa fireball oke udah pasti dapet 1 tower lawan disini jai pakai skill tune dari belakang kemudian Orchard disini kemudian Orchard disini ada Knight juga belunya kita ice spirit dulu guys so waktu darah lava hund habis kita tinggal tarik kesini kemudian zap oh si hawn ini balloon nya pasti dapet hit gak apa-apa oke dapet 1 hit belunya artinya lawan cuma bisa rush ke tower yang sini guys yang kanan disini jai langsung aja cycle karena lawan miliki arrow aja so jai langsung zap disini kalian bisa lihat disana hawk raider jai awet karena apa karena jai hanya zap ke tower lawan doang tornado ice spirit dan karena lightning udah keluar guys jai langsung rush aja disini berbahaya jai fairball disini berbahaya jai bisa mengamankan ee dan zap oke guys dan disini jai bisa melawan lava lune dengan sangat rapi dengan efek tornado sampai 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 ini Orchard dari jai di lightning oleh lawan untuk mencari 1 tower dari jai dan kalian bisa lihat guys 3 battle dan tanpa kalah ya guys dan ini sangat-sangat susah ya pastinya dengan lava lune kalian bisa lihat hanya menggunakan archer ya guys untuk defense udara dan juga mengandalkan tornado dan kalian bisa lihat juga teknik jai saat lawan elite buffs dan kemudian prediksi dengan fairball prediksi dengan zap dan kalian bisa lihat dengan royal jain juga so untuk 3 battle tadi mungkin jai rasa cukup dan kalian bisa coba deck ini guys saya sarankan dengan deck ini sangat-sangat enak buat free to play buat kalian yang gak punya legend dari card level tinggi atau kalian yang mungkin masih punya epic level rendah kalian cuma pake tournya dulu guys disini dan buat supportnya kalian juga bisa lihat guys jai pake common level 11 level 12 hog rider dan fairball blue max atau level 10 dan 9 so guys mungkin pada kesempatan kali ini gue rasa cukup dan jai akan pamit so terimakasih banget buat kalian yang masih stay di channel Indonesia ini guys dan semoga bermanfaat dan kalian bisa mencoba dengan lancar dan belajar deck ini jadi intinya archer ini buat bertahan di depan king tower buat mengawali pertandingan di depan king tower kemudian kita menarik dengan tornado itu harus tau radiusnya guys dan timing yang tepat contoh lava hun jika kalian tariknya waktu lava hun darah lava nya masih banyak itu akan susah tapi kalau lava nya itu poops nya tinggal lavanya tinggal dikit dan tinggal poops kalian tarik guys dan efeknya nanti pasti akan terasa banget tinggal zap dan juga ada fairball buat menolak dari blue nya dan untuk melawan golem golem bidon pun tadi jai juga bisa amat juga so guys kalian harus coba di video so terima kasih